Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channel saya sob Sekarang saya ada Pasien motor Honda Wind ya Ini kendalanya ada di Waktu bukaan kupling Ini Sudah halus ya Jadi agak tersendat-sendat gitu ya Kayak yang di kupling-kupling gitu ya sob Pastinya ini Di motor lain juga ada ya Kalau bejala kayak gini Rata-rata Di motor yang Ada kupling manualnya ya Rata-rata ya Karena ini waktu bukaannya Lempas kupling atau piber kupling ini Enggak halus ya Waktu berputar seperti ini sob Jadi ini kayak yang goyang-goyang gitu ya Nah seperti ini Dan biasanya ini terjadi Akibat Pairnya yang udah Gaya normal ya Gaya pegasnya udah gak normal ya Pair kupling ini udah gak normal Terus ada di bagian Plat kupling ini ya Yang udah gak rata Jadi bisa Menyebabkan Kupling gak rata ya Waktu bukaannya Dan disini saya akan mengganti Sob Karena ini Mangkuk kupling sebenarnya ini baru ya Cuman ini Mangkuk kupling buat motor legenda Atau supra ya Ini perbedaannya ya Sob bisa dilihat di bagian Sini ya Di bagian ruangan ini ya Ruang dudukan buat Kampas kuplingnya ya Jadi ini kan ada Ruangan yang kecil ya Yang sebelah Atas ini ya Buat menyimpan bagian Kampas yang bagian luar ya Nah ini Ada Ada ini ya Ruang yang Tidak terlalu lebar Dan kalau untuk Honda Wind ini Gak ada Ruang seperti ini ya Ini lurus satu ya Satu doang ya ini ya Gak ada Di sebelah sini ya Itu perbedaannya Sob Dan juga ada Perbedaannya Di panjang Rumah bos ini ya Sob Dan tadi juga Ini pas saya buka Diganjal sama ring ya Karena mungkin Menyesuaikan ya Dengan panjang bawaan Ini ya Menyesuaikan Panjang bawaan Mangkuk yang Bawaan motor ini ya Sama Menyesuaikan Untuk bos ini ya Karena Ganjal seperti ini Ini keburu mentok ya Nah Ini keburu mentok Dan pastinya longgar ya Jadi ini mungkin Gunanya untuk Menambah daging ini ya Karena ini Yang originalnya Yang buat bawaan motor Wind ini Beda sekitar 2 miliannya Sama punya motor Legenda atau Supra Penyakitnya ada Di Mangkok ini ya Sob Jadi sekarang Saya akan ganti Mangkok kupling ini Dengan Mangkok yang khusus Buat motor Honda Wind ya Karena kalau ini Khusus buat Supra ya Dan legenda Kalau gak salah ya Dan kalau ini Khusus buat Honda Wind ya Dan kita nanti akan Rasakan perbedaannya Bagaimana ya Sebelum diganti Dan sesudah diganti ya Sebelum diganti Ini Kuplingnya agak halus ya Waktu Bukaan kuplingnya Agak halus ya Kayak yang nyendat-nyendat gitu ya Kayak yang di kupling-kupling ya Sob Jadi ini Saya prediksi Ada di Mangkok ini ya Yang Yang keladina Kita ganti aja ya Langsung Dan ini Sudah terpasang ya Sob Nah ini Sudah terpasang ya Sudah terpasang ya Mangkok Untuk Khusus untuk Kondawin Mangkok Rumah Kupling ini Jadi sekarang Saya akan Pasang aja Langsung ya Sob Ke Motornya Karena Ini Motornya Kata yang punya Nanti bakalan dibawa ya Nanti sore Bakal dibawa sama yang punya Jadi ini harus Langsung dipasangkan Sekarang ya Dan nanti Kita akan coba Kalau sudah dipasang Bagaimana Sudah Enakan Atau Masih sama ya Kayak Tadi Jadi sekarang Kita tinggal Pasangkan aja Langsung Dan Pertama-tama Kita pasangkan Dulu ya Ini Rumah Kuplingnya Atau Mangkok Kuplingnya Lalu Kita pasangkan Ringnya Dan Jangan lupa Kita pasangkan Ini ring yang Bisa dibagi dua Ini harus Memakai Ini Grace Biar Jatuh ke bawah Misalkan kita Pakai Grace CPT Untuk Menempelkan Ring yang Belah ini Kita pasang Dulu Grace CPT Biar Ini Tidak Jatuh Ke bawah Soalnya Ini Rawan Jatuh Waktu Pemasangannya Jadi Agak Sisah Gimana Kalau Tidak Pakai Grace Langsung Kita pasangkan Ini Rumah Bagian Luar Seperti Kita pasangkan Ini Langsung Langsung Kita Kasih Baut Baut Untuk Mangkok Ini Bisa Nanti Kalau Honda Wind Bisa Terakhir Buat Mangkok Penyimpanan Olinya Bisa Terakhir Kalau Di Motor Honda Wind Beda Sama Kayak Di Motor Honda Supra Patrogen Itu Agak Susah Kalau Terakhir Kita Pasang Mangkok Biar Gampang Sebelum Memasukkan Bandul Di Sebelah Depan Kita Pasang Terakhir Ini Sudah Dikencangkan Muri Sudah Dikencangkan Sekarang Kita Pasang Per Enaknya Kalau Di Motor Honda Wind Kita Bisa Langsung Pasang Pair Sebelum Pasang Bandul Beda Sama Kayak Di Honda Grand Itu Harus Barengan Pasang Kalau Di Honda Wind Ini Simple Tinggal Satu Satu Juga Bisa Ya Gak Kayak Di Motor Grand Supra Sama Agenda Sama Tidak Mengencangkannya Satu Satu Juga Gak Apa Walaupun Gak Berbarengan Itu Enaknya Di Motor Honda Wind Dan Bisa Pasang Kupling Primer Sekundernya Satu Satu Yang Walaupun Gak Dibarangin Ya Kayak Di Motor Supra Walaupun Gak Dibarangin Kayak Di Motor Supra Itu Enaknya Di Motor Honda Wind Satu 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 Lalu Kita Sekarang Pasangkan Ini Bandul Balancer Seperti Ini Sekarang Sudah Terpasang Ini Mulunya Sudah Kencangan Semua Sekarang Kita Tinggal Tutup Ini Buat Jalur Olin Pasang Jalur Olin Hoop Nes dan sekarang kita tinggal pasang block coupling aja ya sob dan sekarang kita mulai terima kasih Sekarang saya akan coba ya Sekarang jadi mantap JOS Jadi sekian lagi video dari saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Biar saya lebih semangat lagi Untuk buat video tutorial Jangan lupa like, share, dan subscribe